Intro Tersangka berinisial ZH ditangkap tim khusus Sat Narkoba Polres Tabis Medan di Jalan Angkasa Dalam 1 RT10 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kemahiran Selatan, Jakarta Pusat. Penangkapan pemasok narkoba di Medan ini merupakan hasil pengembangan dari tertangkapnya M istri tersangka ZH di Medan pada 29 Agustus yang lalu. Dari penangkapan M, petugas berhasil menyita barang bukti setengah on sabu-sabu. Dan dalam pemeriksaan, M mengakui barang haram ini milik suaminya ZH yang rencananya akan diedarkan di sejumlah lokasi hiburan malam dan perkampungan narkoba di Medan. Kapolres Tabis Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto mengatakan, tersangka ZH merupakan pemasok narkoba jenis sabu ke Medan dan diedarkan ke sejumlah perkampungan narkoba di Medan dan sekitarnya. Selain menyita barang bukti sabu-sabu, petugas juga turut menyita kartu ATM, tas, handphone, serta 3 unit mobil milik ZH yang merupakan residivis dan masuk dalam daftar pencarian orang pada kasus narkoba. Kita lakukan penyelidikan, pukul 19.00 akan ada informasi terjadi transaksi. Kita lakukan penyelidikan, kemudian kita temukan di lapangan, di TKP, ada seorang perempuan dengan sopirnya. Kita tahu bahwa ini adalah dari hasil alat yang kita buat, bahwa ini adalah atas suruhan zakir. Kemudian kita tangkap, kita dapatkan barang, berapa ini, 0, 50 gram. 50 gram kita dapat. Ternyata dari hasil pemeriksaan, atas nama F, M ini, inisialnya M dan Z, Z itu sopirnya, M itu ada hubungan suami istri dengan si Z ini. Z tahu bahwa ini mengaku, akhirnya Z melarikan diri. Kemudian kita kejar, dia melarikan diri ke Aceh, ke Batam, dia mau lari ke Malaysia. Tapi kita sudah melakukan pencikalan, kemudian dia lari ke Jakarta, kita tangkap di Jakarta, kemudian kita bawa ke sini. Kemarin, ada satu penangkapan. Atas perbuatannya, kini kedua tersangka dijerat Pasal 114 Ayat 2, Pasal 112 Ayat 2, Junto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!